Mantan striker, TSG, Loris Arnott, dikabarkan mendekat ke Persebaya, Surabaya. Pemain yang musim lalu membela persela Lamongan itu tengah berstatus tanpa klub. Kabar itu diungkapkan agen Arnott, Francis Yonga. Bahkan, Yonga menyebut pria berusia 31 tahun itu sedang diminati tiga klub Liga 1, yaitu Kaltang Putra, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sebenarnya belum ada tawaran, tapi ada tiga klub yang tertarik dengan Loris. Mereka belum kasih penawaran dan meminta kami ajuka permintaan dari tiga klub itu. Persebaya yang paling agresif mendekati, kata Yonga Sabtu, tanggal 29 bulan 12 tahun 2018. Yonga sedang berusaha mengurus proses negosiasi dengan Persebaya. Pria asal Kameruni yang merupakan mantan pemain arema itu berusaha memastikan klub yang jadi pelabuhan baru untuk Arnott pada musim 2019. Loris Arnott mau dengan klub yang konkret dan agresif. Sekarang kami menunggu Persebaya, kata manajer Persebaya. Mereka sedang rapat untuk bahas transfer ini. Ibu pria berusia 42 tahun tersebut. Persebaya tengah memburu striker asing setelah David Da Silva memutuskan hengkang. Arnott bisa menjadi pengganti yang pas karena pengalamannya sebagai striker asal Eropa yang cukup apik di beberapa klub Asia. Selama bergabung Persella, Arnott merupakan striker yang menjadi tumpuan di lini depan. Pemain asal Pransis itu telah mencetak 15 gol dari 29 penampilannya bersama Laskar Joko Tingkir di Liga 1 2018. Statistik apik itu bisa jadi modal Arnott mendapatkan kontrak di Persebaya, Surabaya. Terima kasih telah menonton!